Kalau kemarin kita telah mengulas sejarah negara Mongolia hingga merdeka secara singkat. Hari ini kita akan mengulas sejarah terbentuknya bangsa Mongolia mulai dari periode awal hingga terbentuknya dinasti yang pernah ada di Mongolia. Mongolia adalah salah satu negara paling jarang dihuni di dunia. Meskipun memiliki luas wilayah yang besar, populasi Mongolia sangat rendah, dengan sekitar 3 juta penduduk dengan luas negara 1,56 km persegi di mana ini menjadikan negara Mongolia negara terluas ke-19 di dunia setelah Iran dan Peru. Hal ini menyebabkan sebagian besar wilayah Mongolia sangat sepi. Mongolia memiliki sejarah kuno yang panjang, dengan bukti manusia pertama yang hidup di wilayah ini berasal dari sekitar 700 ribu tahun yang lalu. Selama milenium pertama masehi, wilayah Mongolia telah lama dihuni oleh berbagai suku-suku nomaden yang berpindah-pindah di antara stepa dan padang rumputnya. Gaya hidup nomaden ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan cuaca yang keras, dengan budaya yang terkait erat dengan penggembalaan ternak, terutama kuda, domba, dan unta. Seiring berjalannya waktu, suku-suku nomaden di Mongolia tumbuh dan terpecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih besar dan lebih kuat. Pada abad ketiga sebelum masehi, suku-suku Xiongnu muncul sebagai pemimpin di wilayah ini dan mendirikan kehanan mereka sendiri. Kehanan Xiongnu adalah salah satu kehanan paling awal di Mongolia dan mencakup wilayah yang luas di Asia Tengah. Mereka terlibat dalam konflik dengan dinasti Han di Tiongkok yang menciptakan hubungan politik dan perdagangan yang rumit antara dua kekuatan ini. Pada abad keempat, kehanan Rouran menggantikan Xiongnu sebagai kehanan yang dominan di Mongolia. Kemudian, pada abad keenam, kehanan Goktur muncul dan mengendalikan sebagian besar Asia Tengah. Temujin lahir pada sekitar tahun 1162 di wilayah yang sekarang menjadi Mongolia. Ia lahir dalam keluarga suku Mongol yang relatif kecil. Temujin adalah Han Mongol dan ketua militer yang menyatukan bangsa Mongol dan kemudian mendirikan kekaisaran Mongolia dengan menaklukkan sebagian besar wilayah di Asia, yaitu dinasti Jin, Siabarat, Asia Tengah, dan Persia. Keturunannya meluaskan kekuasaan Mongolia menjadi kekaisaran terluas dalam sejarah manusia. Ia merupakan kakek dari Kubilai Han, pemerintah Tiongkok bagi dinasti Yuan di Tiongkok. Pada awal abad ke-13 Temujin, Temujin menyatukan berbagai suku Mongol yang tersebar dan seringkali bersaing satu sama lain di bawah bendera persatuan Mongol. Pada tahun 1206, dalam sebuah kurultai atau pertemuan suku-suku di Ondok Mountain, Temujin dinobatkan sebagai Genghis Han, yang berarti pemimpin agung atau Han seluruh orang Mongol. Genghis Han berhasil mendirikan kehanan Mongolia yang kuat dan menggelar serangkaian kampanye penaklukan yang luas, memperluas kehanannya dari Eropa Timur hingga Asia Tengah. Di bawah kepemimpinan Genghis Han, kehanan Mongolia mulai melakukan serangkaian kampanye penaklukan. Pasukan Mongol yang terkenal dengan kemampuan berkuda yang luar biasa dan taktik perang yang canggih berhasil menaklukkan berbagai wilayah di Asia, termasuk sebagian besar Tiongkok, Asia Tengah, dan Eropa Timur. Serangkaian penaklukan ini menciptakan salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Genghis Han meninggal pada tahun 1227, dan lokasi makamnya tetap menjadi misteri hingga saat ini. Kematian Genghis Han tidak mengakhiri pengaruhnya, karena kekaisaran yang dibangunnya terus berkembang di bawah kepemimpinan keturunannya. Genghis Han dianggap sebagai salah satu pemimpin militer dan politik yang paling berhasil dan berpengaruh dalam sejarah dunia. Kehanan Mongolia yang ia dirikan menciptakan hubungan budaya dan perdagangan antara Timur dan Barat yang signifikan. Sistem administrasi dan militer yang dikembangkan oleh Genghis Han dan keturunannya menjadi model bagi banyak kekaisaran dan dinasti yang datang setelahnya. Genghis Han juga dikenal karena menggalakkan toleransi beragama dan perlindungan hak asasi manusia dalam kekaisarannya. Selain kehebatan Genghis Han dalam mempin, Genghis Han juga memiliki cucu yang menjutkan perjuangannya untuk memajukan bangsa Mongol yaitu Kublai Han di mana Kublai Han berhasil mendirikan dinasti yang besar dan sangat berjaya. Sebelum mendirikan dinasti Yuan, Kublai Han telah memimpin serangkaian kampanye militer untuk menaklukkan wilayah Tiongkok yang dikuasai oleh dinasti Song Selatan. Ia berhasil mengalahkan dinasti Song dan menguasai sebagian besar wilayah Tiongkok. Kublai Han, yang telah menjadi Han Mongol setelah kematian kakeknya Genghis Han, memilih Tiongkok sebagai pusat kekuasaannya. Pada tahun 1271, Kublai Han mendeklarasikan berdirinya dinasti Yuan dan memproklamasikan dirinya sebagai kaisar pertama Yuan dengan gelar kaisar Shizu. Salah satu ciri unik dinasti Yuan adalah upaya Kublai Han untuk mengintegrasikan budaya Mongol dan Tiongkok. Ia mengadopsi berbagai elemen budaya Tiongkok dalam pemerintahannya, seperti sistem birokrasi dan bahasa Tiongkok sebagai bahasa resmi. Selama pemerintahannya, Kublai Han memperluas wilayah dinasti Yuan dengan menjalankan kampanye militer ke selatan, termasuk penaklukan dinasti Song Selatan pada tahun 1279. Ini menyelesaikan persatuan Tiongkok di bawah pemerintahan Mongol. Kublai Han mencoba untuk menggabungkan elemen-elemen budaya Mongol dan Tiongkok. Ia mendukung seni dan sastra, serta mengembangkan sistem mata uang dan sistem administrasi yang efisien. Dinasti Yuan melihat perkembangan sastra dan seni, termasuk seni lukis, puisi, dan teater, yang menciptakan warisan budaya yang berharga. Dinasti Yuan mengukuhkan hubungan dengan dunia luar, terutama dengan dunia muslim dan Eropa. Ini menciptakan perpaduan budaya dan pertukaran pengetahuan. Salah satu perjalanan paling terkenal dari Eropa ke Tiongkok selama dinasti Yuan adalah perjalanan Marco Polo. Dinasti Yuan menerapkan sistem administrasi yang lebih sentralistik dan birokratis dibandingkan dengan dinasti-dinasti sebelumnya di Tiongkok. Pemerintahan didasarkan pada pejabat-pejabat yang diangkat berdasarkan kemampuan dan ujian. Dinasti Yuan menjalin hubungan dengan negara-negara dan kerajaan asing, termasuk Kekaisaran Mongol Ilhanate di Persia dan Kekaisaran Bizantium di Eropa. Ini menghasilkan pertukaran budaya dan perdagangan internasional yang penting. Kublaihan mendukung pembangunan infrastruktur seperti jaringan jalan raya dan kanal-kanal yang memfasilitasi perdagangan dan transportasi di seluruh wilayah Tiongkok. Di bawah pemerintahan dinasti Yuan, agama Buddha Tibet mendapatkan dukungan dan pengakuan resmi, dan beberapa kuil Buddha besar dibangun. Penurunan Meskipun awalnya sukses, dinasti Yuan menghadapi masalah ekonomi, sosial, dan politik. Pajak yang tinggi dan pemerintahan yang terlalu birokratis menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Tiongkok. Selain itu, dinasti Yuan menghadapi tekanan dari bangsa Mongol yang lebih tradisional yang tidak menerima perubahan budaya yang dilakukan oleh Kublaihan. Pada abad ke-14, pemberontakan dan konflik memicu penurunan dinasti Yuan. Dinasti Yuan jatuh pada tahun 1368 ketika dinasti Ming yang dipimpin oleh Zhu Yuansang berhasil merebut ibu kota Hanbalik, atau sekarang dikenal negara Beijing dan mengusir penguasa dinasti Yuan, Togon Temur, dari Tiongkok. Dengan jatuhnya dinasti Yuan, dinasti Ming didirikan sebagai penerusnya dan memulai periode baru dalam sejarah Tiongkok. Pada abad ke-17 atau tahun 1601 Masehi hingga 1700 Masehi, Mongolia jatuh di bawah kendali dinasti Qing Tiongkok. Sejarah Mongolia sebenarnya sangat kompleks, namun video saat ini hanya mengulas sejarah era awal sampai pada keruntuhan dinasti Yuan. Video berikutnya akan mengulas perjalanan infansi Mongolia ke beberapa wilayah termasuk invasi ke negara Korea, Jepang, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Tibet dan Thailand, Myanmar sampai ke wilayah Jawa. Jangan lupa subscribe dan temukan ulasan fakta berikutnya hanya di channel Ulas Fakta.